Pemerintahan Desa Sukarnagali, Kecamatan Pacit, Kedupaten Kianyur, Jawa Barat. Pada hari Kamis 14 Oktober 2021, Pemerintahan Desa Sukarnagali yang bekerjasama dengan Puskesma Sukarnagali melakukan gelar program percepatan suntik vaksin masyarakat. Saya selalu kepada desa, menghubungkan penyakit, ya kepada masyarakat sudah memahami tentang kegunaan paksin itu segini. Ya, karena itu tidak maupun program perintah, tapi untuk masing-masing masyarakat. Kalau belum paham memang agak susah. Kalau sudah paham, oh kegunaannya untuk ini, kita terangkan. Kemudian tentang keacahannya, itu sudah nyala belah. Mereka memahami, nyala belah sekarang banyak. Itu seluruh dari tujuh kadus. Tujuh kadus ya? Harapan Bapak dengan terlaksananya ini Pak? Dalam persoalan, bisa menurun nanti ke level satu lagi? Yang penting gini, pertama semoga bermanfaat bagi dirinya, juga bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Kenapa? Karena kita itia. Ya, jadi itia terseimbang antara dohid dan batin. Bagi-tanya Abdul Minanas dan Abdul Minallah. Berdoa kepada Allah SWT, minta kemudian kita secara manusianya berusaha kita. Ini pelaksanaan vaksinasi dalam rangka akselerasi percepatan cakupan vaksinasi di Kabupaten Canyur, khususnya di wilayah kerja pusat Masukan Agali. Jadi, kebetulan target kita hari ini ada 500, tetapi masyarakat begitu antusias, sehingga sampai saat ini yang sudah tervaksin sudah nyampe angka 700 orang. Dan antian juga masih panjang, mudah-mudahan bisa mencapai seribu lah hari ini. Oke, harapannya Pak dengan terus langgaranya sudah bisa mencapai 5 ribu ini? Harapan bagi masyarakat yang lain yang belum tetap harus divaksin. Dan ini dalam rangka upaya ikhtiar kita semua untuk pencegahan dan pengolongan COVID-19. Dan mudah-mudahan si Anjur nanti menuju level 2 dan seterusnya menjadi level 1, bila semua warga masyarakatnya minimal 70% sudah tervaksin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!